Besok aku akan bicara sama dia Maafin aku ya kak, maafin kalau sikap aku udah berlebihan Aku cuma takut kalau kamu punya rahasia dari yang aku terlombor Pernikahan kamu nanti berjalan lancari Dan begitu Novia tau kebenaran tentang rahasia yang kamu simpan Dia bisa memaafkan kamu Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih minggu 14 Mei 2023 malam ini Novia gak menyangka Tami tengah bicara soal Kak Jeffrey sebelum akad nikah Novia tidak percaya namun Novia merasa ragu apakah benar yang dikatakan Tami Akad nikah pun berjalan lancar tapi dengan wajah Novia yang murung Pak Arjuna usir Miranti Hakim pun kaget, Tami lemah dan hampir saja pingsan Nah pada episode semalam terlihat ya adegannya Dimana Novia merenungi nasib yang begitu menderita Dimana kita sama-sama tau bahwa Novia pada saat pernikahan dengan Hakim Hidup penuh dengan kebohongan dan teka-teki Dan hal itulah yang membuat hati Novia dan pikirannya hancur dan stres Dan Novia pun takut hal ini terjadi dengan calon suaminya sekarang Yaitu Kak Jeffrey Wah Novia hidup kamu benar-benar dirudung oleh kebohongan terus ya Tapi ingat Novia bahwa apa yang dilakukan Kak Jeffrey ini adalah demi kebahagiaan kamu Namun kita juga bisa melihat ya bahwa apa yang dilakukan Kak Jeffrey ini adalah cara Untuk membuat semua konflik berakhir Namun tentunya kita juga tau Kak Jeffrey benar-benar tidak berdaya Dan tidak punya kekuatan untuk bicara jujur ke Novia Bahwa dirinya lah yang berada dibalik kemudi Tetapi Kak Jeffrey juga takut Karena Pak Arjuna pernah bilang jangan pernah jadikan Novia musuhnya Karena bisa membahagiakan, membahayakan Novia dan keluarganya Sebenarnya dari keraguan Kak Jeffrey dan Novia kita juga bisa pastikan ya Saat ini bahwa Novia fokus pada kebohongan apalagi yang Kak Jeffrey sembunyikan darinya Karena Novia selalu jelaskan bahwa jika mereka hendak menjadi suami istri Sudah sepatutnya tidak ada rahasia lagi Dan setelah Novia tau soal pas samsul supir Kak Jeffrey dan Kak Jeffrey menyimpan rahasia ini dari awal Membuat hati Novia hancur Tapi Novia tau ya bahwa pernikahan Kak Jeffrey tidak mungkin serta-merta dia batalkan begitu saja Kak Jeffrey pun dapat dipastikan terlihat ya Bicara pada Novia pada episode di malam Dimana Kak Jeffrey lagi merenung di lorong hotel Dan Novia melihatnya Terlihat Kak Jeffrey pun akhirnya bicara dengan Novia Terlihat Novia pun bahkan pada episode semalam Bisa tersenyum lagi ke Kak Jeffrey Karena masalah mereka sudah selesai Padahal sudah jam 2.30 pagi Dan mereka harus siap-siap untuk akad nikah Terlihat dalam adegan semalam Dimana Novia dan Kak Jeffrey pun berdandan cantik Mengenakan busana adat Jawa ya Novia kebaya putih Dan Kak Jeffrey pun seperti beskap jazz yang ganteng banget Nah pada episode semalam juga terlihat Tami yang akhirnya mau bicara ke Novia Setelah Miranti bicara ke Tami Tami berjanji Akan datang ke acara akad Novia sebelum Dan Tami akan bicara dengan Novia sebelum akad Dan terlihat Tami pun bersiap-siap Kepernikahan Novia bersama Hakim ya Dan Saskia ditetipin ke Bu Ivanka Nah pada episode malam ini terlihat ya adegan lanjutan Dimana Novia dan Kak Jeffrey pun bersiap-siap Mengenakan baju yang ganteng dan cantik banget Bu Esti dan Pak Astra pun yang melihat begitu bahagia Begitu pula dengan Pak Arjuna dan Bu Astrid Terlihat juga ya di sekitar lobi Anak Bu Adimas pun berjaga-jaga dan bersiap-siap Untuk menjaga siapapun dari keluarga Pak Samso Untuk masuk ke hotel Terlihat juga dalam episode malam ini Tami pun datang ke hotel bersama Hakim dan Miranti Yang menetapin Tami naik mobil lain Terlihat Tami tidak bisa masuk ya Dan Tami pun sadar bahwa dirinya sudah diketahui oleh Pak Arjuna Dan benar saja Anak Bu Adimas tidak mengenali Tami Dan mempersilahkan Tami dan Hakim Masuk ke dalam hotel Terlihat dalam episode malam ini Dimana Tami yang tegang Karena dirinya sebenarnya mempunyai keraguan bahwa Apa yang akan dia katakannya ini Akan membuat akad nikah Novia bisa jadi batal Tapi Tami tetap mempunyai prinsip Bahwa dirinya sebagai sahabat Novia sedari kecil Harus memberitahu ke Novia perihal sesuatu kebenaran Mengenai Kak Jeffrey Sehingga terlihat adegan lanjutan pada episode malam ini Dimana terlihat momen indah dan juga momen menegangkan ya Terlihat dimana akad nikah dan pernikahan Kak Jeffrey pun akan segera terjadi Novia pun terlihat mengenakan baju pengantin yang cantik berwarna putih Tapi wajah Novia bahagia dan tersenyum juga ya Kak Jeffrey pun terlihat mengenakan baju pengantin yang keren Tapi wajah Kak Jeffrey masih murung Tentunya kita sama-sama maklumi ya Kemurungan Kak Jeffrey Karena hendak menikah dengan berlandaskan kebohongan Yang dibuat Pak Arjuna selama ini Untuk menyelamatkan dirinya Dan terlihat nih Tami akhirnya berhasil menemui Novia ya pada episode malam ini Novia pun kaget Dan kenapa Tami ngotot banget ingin ketemu dirinya Dan Tami pun bilang Ada hal penting yang mau dikatakan Tami pun mengambil nafasnya panjang Dan akhirnya mengatakan bahwa Kak Jeffrey Adalah orang yang berada di balik kemudi Mobil yang menabrak ayah kandung Novia Tentu saja hal ini tidak langsung dipercaya Novia begitu saja ya Terlihat dalam adegan malam ini Tami pun meminta maaf atas ucapannya Tapi apa yang dikatakannya itu adalah benar Dan silakan Novia jika tidak percaya Tanya sendiri ke Kak Jeffrey Hal ini tentu saja ya langsung ditampik Novia di depan Tami Terlihat juga dalam adegan malam ini saat Kak Jeffrey hijab kabul Kak Jeffrey pun melakukan kesalahan bicara Karena saking grogi dan tegang Memikirkan masalah pribadinya Namun Novia pun yang masih kepikiran dengan omongan Tami pun jadi berusaha tenang Sambil memberi semangat ke Kak Jeffrey Dengan anggukan mesra Novia ke Kak Jeffrey Nah dapat dipastikan ya acara akad nikah dan pernikahan Kak Jeffrey dan Novia pada episode malam ini Berjalan lancar karena Pak Arjuna sedemikian ketat Menjaga sirkel Novia dan Kak Jeffrey dari pihak Pak Samsun Terlihat juga ya Novia pun menangis Saat Kak Jeffrey hijab kabul Tangisan Novia ini bukan tangisan kebahagiaan sepenuhnya Tapi tangisan keraguan Karena Novia sadar betul pernikahannya akan penuh dengan kebohongan dari Kak Jeffrey Terlihat juga ya dalam episode malam ini Novia dan Kak Jeffrey pun akan sah sebagai suami istri Namun kita sama-sama tahu banyak masalah membentang di depan mereka berdua Mulai dari masa lalu Kak Jeffrey dan juga masalah Kak Jeffrey yang membohongi Novia Tapi kita bisa menarik kesimpulan dan sama-sama tahu bahwa Novia benar-benar tidak suka dibohongi Sehingga kita bisa pastikan ya Novia akan menjalani malam pengantin bersama Kak Jeffrey Dan akhirnya kita bisa sama-sama berlega hati ya Karena sekarang Novia sudah sah lahir batin Jadi istri Kak Jeffrey Walaupun sebenarnya kita masih tahu Novia masih memikirkan omongan Tami Tapi Novia pun tidak mau terjebak dalam masa lalunya dan membiarkan omongan Tami itu menguap Begitu saja Miranti yang tahu bahwa Tami sudah bicara tapi Novia tetap saja tidak percaya Yakin bahwa dia harus mencari cara lain Agar Novia mau sadar bahwa pria yang sudah jadi suaminya itu adalah pelaku tunggal Yang berada di balik kemudi mobil yang menabrak ayah kandungnya Semakin seru dan tegang bukan penasaran Saksikan saja episode terbarunya malam ini Terima kasih dan sampai jumpa